Tempat pemungutan suara 166 yang berlokasi di Jalan Raya Ujung, Jalan Pulau Irianjaya, Kelurahan Arenjaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, menggelar pemungutan suara lanjutan khusus untuk surat suara DPD RI. Pemungutan suara lanjutan di TPS 166 digelar karena 17 April lalu cuma melakukan 4 pemungutan kertas suara, yaitu Presiden Wakil Presiden, DPR RI, DPD Provinsi, dan DPRD Kota Kabupaten. Secara kronologi saya sampaikan bahwa waktu tanggal 17 April 2019, kami sampai jam 10.30 saat itu baru menerima 4 kotak suara. Presiden Wakil Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Oleh karena itu, kami tidak berani membuka karena sesuai dengan peraturan perundang-undang dan peraturan KPU harus komplit. Kami waktu itu sudah koordinat dengan PPS, PPK, dan KPU. Belum ada kejelasan, sehingga kami dihadirkan oleh Bapak Camat Bekasi Timur, Wakak Polsek Bekasi Timur, dari Panwaslu Bekasi, dari pihak kelurahan, dari RW 18 Kelurahan Narinjaya. Sehingga waktu itu, Ibu Bawaslu memerintahkan kepada kami, TPS 16, tolong dibuka. Sudah jam 10.30, dengan alasan warga sudah menunggu dari jam 7, sehingga hak warga tolong dipenuhi. Sehingga tepat jam 10.30, kami buka. Pak, pada hari ini mekanismenya sama, Pak. Penghitungan tetap dimulai jam 1 atau sebagainya? Pada hari ini kita tetap mengikuti peraturan perundangan, Mas, dan peraturan KPU. Kami buka jam 7 tadi, dengan pengambilan sumpah dan seri kepada anggota KPPS 166, saya sendiri yang mimpin. Mekanismenya sama. Saya buka jam 7, nanti saya tutup jam 1 siang. Begitu. Selain di TPS 166 Kelurahan Narinjaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi, yang menggelar pemungutan suara lanjutan khusus surat suara DPD RI, 4 TPS di Kaliabang Tengah Bekasi Utara juga melakukan pemungutan suara lanjutan khusus untuk surat suara DPRD Kabupaten Kota, yaitu TPS 224, TPS 225, TPS 227, dan TPS 242. Amaruloh, Badar TV, Bekasi.